Waktunya jalan-jalan nih, kita menikmati indahnya alam Indonesia. Di Sukabumi, Femmes, ada wisata situng gunung dan curug sawer yang berpanorama indah. Cocok deh buat foto-foto kekinian. Berangkat! Wisata situng gunung lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Sukabumi. Masuk dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango yang masih alami. Jaraknya sekitar 16 km saja dari pusat kota Sukabumi. Satu jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Sesampainya di kawasan wisata situng gunung, ada jembatan gantung yang menjadi penghubung ke curug sawer. Jembatannya terbilang baru. Katanya sih menjadi jembatan terpanjang se-Asia Tenggara loh, Femmes. Panjangnya mencapai 250 meter dengan ketinggian 150 meter di atas tanah. Pemandangan dari atas jembatan indah banget. Untuk menyeberangi jembatan ini, kita harus membayar tiket sebesar 50 ribu rupiah untuk dewasa dan 25 ribu rupiah untuk anak-anak. Sebelum membeli tiket, pastikan nyali kalian cukup kuat untuk menyeberangi jembatan ini. Kalau yang udah punya fobia terhadap ketinggian, mending mundur deh dari sekarang. Karena ketinggiannya, angin yang menerpa jembatan bisa membuat jembatan agak bergoyang. Wah, ini cukup menantang ada nalin nih, Femmes. Bikin deg-degan. Demi alasan keamanan, kapasitas pengunjung juga dibatasi. Jembatan ini memiliki lebar 2 meter, dengan material utama baja dan pijakan jembatan berbahan kayu yang kokoh. Tenang, jembatan juga dipagai cukup tinggi kok, supaya aman. Yang pasti, saat melewati jembatan ini, cobalah untuk berjalan santai. Gak boleh loncat-loncat, apalagi lari ya, Femmes. Waktu terbaik untuk berkunjung ke jembatan situ gunung, katanya sih pagi hari, tepat saat matahari tebit. Kelihatan deh indahnya alam di kawasan gunung gede Pangrango yang masih terjaga. Sempurna. Wajib foto-foto pokoknya mah. Dari ujung jembatan menuju Curug Sawer, paling cuma 15 menit aja. Jalurnya juga oke banget, rapi dan bersih. Duh, suasananya adem dan seger banget nih, bikin betah. Curug Sawer berair deras dengan ketinggian 25 meter. Airnya jernih, Femmes, soalnya berasal dari sumber mata air di atas gunung. Sawer dalam bahasa Sunda bermakna tersebar. Maksudnya, cipratan air dari aliran Curug yang deras ini bisa tersebar kemana-mana. Menurut cerita masyarakat setempat, Curug Sawer pernah menjadi tempat pelarian seekor gajah yang kakinya terluka. Aneh, bin ajaib, sesampainya di Curug Sawer, kaki gajah langsung sembuh. Tapi namanya cerita rakyat tidak bisa dipastikan kebenarannya. Yang pasti sih, airnya di sini segar. Cocok buat kalian yang mau relax sejenak dari kesibukan rutinitas harian. Selamat menikmati.